Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini ada motor absolut repo yang dimana disini untuk businya mati ya dan katanya busi yang mati bisa diakali cuy Oke di video ini kita akan coba kali ya kita terapkan yang mereka-mereka bilang apa benar-benar bisa berhasil ya di sini untuk busi saya akan lepaskan dulu ya Nah mungkin diantara temen yang sudah pernah melakukan cara ini sudah tahu hasilnya bagaimana ya Nah di sini di video ini saya baru pertama kali untuk menerapkan cara ini ya Nah di sini untuk businya mereknya champion ya Nah langsung saja saya berikan dulu ya Hai lalu kemudian di sini untuk langkah selanjutnya selanjutnya disini kita harus melepaskan ujung dari busi ya Nah untuk melepaskan kita gunakan kunci busi atau kunci ring seperti ini kunci ring ukuran 16 mm nah kemudian pakai tang kita putar seperti ini nah memang sebagian dari busi ada yang mudah dan ada yang begitu sangat sulit ya untuk melepaskan dari ujung busi nah disini Alhamdulillah lumayan tidak begitu sulit ya bisa dikatakan udah nah begini penampakannya memang sebelumnya saya juga pernah melepaskan ujung dari busi seperti ini ya tapi cara ini baru pertama kali saya terapkan lalu kemudian setelah seperti ini kita coba akali menggunakan kabel serabut ya Nah disini saya sudah sediakan kabel serabut saya juga belum tahu ya hasilnya bagaimana apa memang busi bisa hidup kembali nah disini saya akan kupas dulu untuk pelapis dari kabel serabut Oke saya potong dan kita akan gunakan kabel serabut bagian dalamnya saja ya kita usahakan kabel serabut yang hanya memakai satu pelapis sebab sebagian dari kabel serabut ada yang dobel untuk pelapisnya ya Nah disini telah terkupas untuk kabelnya dan kemudian disini saya akan memotong dulu untuk kabel serabutnya kurang lebih 1 cm ya Oke saya potong kita akan gunakan kurang lebih 1 cm nah oke dan lalu kemudian kabel yang setelah kita potong kita tancapkan ke sini kita masukkan lalu kita pasang kembali pada si busi ya oke disini saya akan gunakan tang kembali ya karena ini agak sedikit sulit terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di sini jokatnya teriakur dan tidak ada yang menyebabkan kabel serabutnya selamat menikmati terima kasih sudah menonton dan setelah menituh dan oke pemasangan disini sudah selesai ya disini kita akan coba cek apa businya sudah mengeluarkan percikan bunga api nah disini untuk businya sudah mengeluarkan bunga percikan api ya dan lalu kemudian disini kita akan coba pasang kembali apa maka motornya bisa hidup Oke ternyata cuy Benar Busi yang mati bisa dikaliin Menggunakan kabel serabut ya Dan ingat Cara ini bisa diterapkan Apabila di bagian sini Yang bermasalah ya Nah Jika di bagian ujung sini yang bermasalah Satu kilo kabel serabut pun Tidak bakalan Bisa sembuh untuk busi yang mati ya Dan oke mungkin cukup sekian Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dibagikan juga kepada teman-teman kita Yang lain Sekian dan terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati